Kesibukan Sintayong jelang pertandingan internasional bulan depan rela warawiri, jadwal tanding bulan depan. Namun sebelum kita lanjut, subscribe channel ini agar kalian selalu mendapat info seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong saat ini sedang melakukan pengusahaan latihan Tese Timnas Indonesia tahap kedua. Untuk saat ini Sintayong, sementara digampingi oleh asisten pelatih Choi Inchil, Nova Arianto, Alex Alda, dan Sahari Kutong. Untuk membentuk tim jelang Piala Dunia U20 2023, Tese kedua ini akan berakhir pada 11 September 2021, dan tidak akan lanjut ke Tese tiga dan empat. Hal ini dikarenakan pelatih Timnas Indonesia Sintayong harus mengalihkan fokus ke Timnas Senior. Sekuat Garuda akan bertanding di fly-off kualifikasi Piala Asia 2023 pada Oktober 2021 mendatang. Di sela-selanya melatih Timnas U18 tahap kedua, Sintayong ditemani jajaran staf pelatih memantau pertandingan BRI Liga 1. Berdasarkan situs resmi AFJ, Jadwal Timnas Indonesia PS Chinese Taipei, yang semula dijadwalkan selasa 7 September 2021, diundur menjadi Kamis 7 Oktober 2021. Play-off adalah pertandingan dua league, satu pertandingan kandang, dan satu pertandingan tandang, berdasarkan format aslinya. League 1 Play-off Piala Asia 2023 antara Timnas Indonesia PS Chinese Taipei, akan berlangsung di Indonesia pada Kamis 7 Oktober 2021. League 2 Play-off Piala Asia 2023 Timnas Indonesia akan bermain di Chinese Taipei. Bila menang, sekuit Garuda akan lolos ke babak kualifikasi Piala Asia 2023. Dukung terus Timnas kita, bagaimana menurut kalian?